Informasi lainnya, pemirsa sejumlah ulama di Kabupaten Bekasi beresmikan Museum Sejarah Islam di kawasan Harapan Indah, Jawa Barat. Museum ini diharapkan bisa mengedukasi warga untuk lebih mengenal sejarah Islam. Pembukaan Museum Sejarah Islam yang berada di kawasan Boulevard Harapan Indah, Kabupaten Bekasi dilakukan oleh para ulama dan ustaz dari mediris ulama Bekasi. Dengan hadirnya Museum Sejarah Islam ini diharapkan bisa mempelajari berbagai hal seperti replikat tongkat Nabi Musa, Sundala B. Muhammad, Mumira Jafir Ahun, Miniatur Kaabah, serta Jejak Wali Songo yang merupakan ulama penyebar agama Islam pertama di Nusantara. Dengan grand opening ini maka terbuka untuk umum, khususnya umat Islam. Ini adalah edukasi yang sangat bermanfaat kepada umat Islam. Sementara itu pengolah Museum Sejarah Islam Zaki Afifi mengatakan ada lima zona yang bisa dikunjungi. Di zona itu para orang tua bisa mengedukasi anak untuk lebih mengenal tentang sejarah Islam. Jadi Museum Sejarah Islam yang hanya dikenal sejarah terpah, ini usaha edukasi yang sangat lengkap sekali, wajib dikunjungi oleh umat Museum Indonesia khususnya, Kota Bekasi dan Bukaten Bekasi, warga Jeburi Tabeq. Karena apa? Sekarang kita anak-anak lebih kenal dibanding sejarah Nabi Muhammad, dibanding sejarahnya superhero. Museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Harga tiket dibanderol Rp 50.000 untuk satu pengunjung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Zohari Lutfi, AI News melaporkan.